Anak Pendekar Jilid 21. Kiat Hang menjawab, menyelamatkan jiwa lebih penting, apa boleh buat, terpaksa aku membongkar rahasia, aku berteriak, holok yang menyuruhku kemari. Aku hanya membantu saja, jangan kau membunuhku. Mendengar teriakanku, kelihatannya Tan K.H.U. Seng melenggong, pada saat itulah dari kejauhan berkumandang sebuah suitan nyaring, kedengarannya suara seorang perempuan. Kulihat wajah Tan K.H.U. Seng berubah, mendadak dia menarik pedang serta. Membentak, enyahlah kau, tapi dia pergi mendahului aku. Sudah tentu tak berani aku memikirkan peti, rasanya ingin punya sayap bisa lekas terbang jauh menyelamatkan diri, tak sempat mengobati luka di mukaku sambil menahan sakit aku lari sifat kuping. Waktu aku tiba di lekuk gunung, sayup-sayup ku dengar suara benturan senjata tajam, ku dengar ada orang berhantam di dalam lembah. Mendadak Tong Chin Chu bertanya, siapakah yang bergebrak? Apa kau pernah melihatnya? Lukaku saja tidak sempat ku abati, mana sempat aku peduli pertempuran orang lain? Demping senjata berkumandang dari lembah, sementara aku lari ke atas gunung, hanya mendengar suara tidak melihat orangnya. Sekian pengakuan K.H.U. Orang banyak beranggapan dalam peristiwa itu masih terselubung peristiwa yang lain pula, kejadian amat ganjil dan patut dicurigai. Namun siapapun tak berani sembarangan membuka mulut. Setelah hening sejenak, Lewi Tin Chu membuka suara. Kalau demikian, yang berusaha mencelakai sesama saudara seperguruan bukan Tan K.H.U. Seng, tapi sebaliknya adalah Holok. Tong Chin Chu berkata, ayah Holok atau Suteku Tong Hian Chu belakangan berhasil menemukan dua kacung keluarga buah yang masih hidup, menurut kesaksian mereka dengan mati kepala sendiri melihat Holok dibunuh oleh Tan K.H.U. Seng. Segera Kim Tiok Liu tampil bicara, tapi menurut keterangan K.H.U. Dia hanya menemukan kacung keluarga buah yang terluka parah, mayat Holok tak pernah ditemukan. Kiat Hang ikut bicara, biarlah ku jelaskan lagi. Keluarga buah membawa lima kacung, seorang sudah dibunuh orang, dua orang terluka parah dalam keadaan sekarat, dua orang lagi yang terluka agak keringan ku bunuh. Tak mungkin kacung keluarga buah yang lain menyaksikan Tan K.H.U. Seng membunuh Holok. Kim Tiok Liu berkata, apalagi kalau betul H.H.U. Seng terbunuh oleh Tan K.H.U. Seng, kacung itu pantasnya menyebut si dan nama, serta mencaci maki Tan K.H.U. Seng, tapi Kiat Hang hanya mendengar mereka hanya memaki rampok laknat saja. Apakah kesaksian Kiat Hang dapat dipercaya, sementara kita kesampingkan dulu, demikian kata. Tong Chin Chu. Dalam pengakuan tadi pernah ku bilang mendengar ada orang bergebrak di dalam lembah, siapa tahu saat itulah Tan K.H.U. Seng membunuhnya di sana. Meski demikian, ujar Lui Tin Chu, Tan K.H.U. Seng bertindak setelah diatau Holok berusaha membunuh dia, untuk memelah diri pantas kalau dia membunuh Holok. Penjelasannya ini teiah memberi muka kepada Tong Chin Chu, hadirin pun bisa menerima alasan tepat ini. Tong Bing Chu menghela nafas lega, batinnya, yang diketahui Kiat Hang ternyata hanya sebagian kecil dari peristiwa itu, rasanya tak perlu aku khawatir dan menduga yang tidak-tidak. Hehehe, saksi hidup tidak ada, apa sulitnya mendebat kesaksiannya itu maka sebelum membuka suara dia tertawa dingin tiga kali. Tong Bing Toheng, seru Lui Tin Chu gusar, kenapa kau tertawa Lui Lo Chiam Pua, aku tidak menertawakan kau, aku hanya merasa. Peristiwa ini agak menggelikan. Soal apa yang menggelikan tanya Lui Tin Chu. Tong Bing Chu tidak langsung menjawab, tapi dia menoleh dan bertanya kepada Kim Tio Kliu, Kim Tai Hiap, apakah kau percaya keterangan Kiat Hang sikap dan miniknya tampak sinis, seperti menghina. Aku sendiri tiada permusuhan dengan kedua pihak, tapi untuk membongkar duduk perkara sebenarnya dari peristiwa ini, tak boleh kita hanya mendengar keterangan sepihak. Apakah keterangan Kiat Hang betul atau bohong belaka memang masih merupakan tanda tanya, tapi keterangannya tetap harus diperhatikan. Kalau aku merasa, bila kita bandingkan keterangan Kiat Hang dengan keterangan Tong Hian Chu Suheng, maka persoalan itu sendiri rasanya teramat ganjil dan lucu. Kiat Hang adalah murid murtad Sio Limpei, perampok jahat yang banyak melakukan kekejaman, tolong tanya, patutkah orang serendah ini dijajarkan dengan Suhengku? Kiat Hang segera berteriak lantang, betul, dahulu aku memang banyak berbuat jahat, sekarang aku sudah menyesal dan bertobat. Oleh karena itu aku menjadi sadar dan tak tega melihat TAN KHU Seng kalian fitnah, biar jiwaku berkorban aku rela menjadi saksi demi kebersihan juga untuk menebus dosaku. Tong Bing Chu berkata, lalu siapa bisa menjadi saksi bahwa keterangan itu benar? TAN KHU Seng teriak Kiat Hang. Menurut aturan, selatong Chin Chu menampilkan kedudukannya sebagai Chiang Bun Jin, TAN KHU Seng adalah terdakwa, kau membantu dan membela dia, mana mungkin dia menjadi pembelamuk pula. Adakah orang lain yang bisa menjadi saksi kejadian itu? Tadi sudah ku bilang, seru Kiat Hang berjingkrak gusar, yang menyaksikan aku masuk ke kuil kuno itu, kecuali TAN KHU Seng, yang lain sudah mampus. Tiba-tiba Kim Tiok Liu bertanya, ada sebuah hal ingin aku tanya kepada Toheng. Soal apa tanya Tong Chin Chu? Kim Tiok Liu berkata, mohon tanya, kecuali Tong Hian Chu yang sudah mati, masih adakah orang lain yang pernah melihat kedua orang saksi hidup yang menuduh TAN KHU Seng sebagai pembunuh holok tidak ada, sahut Tong Chin Chu? Maka Kim Tiok Liu tertawa dingin, bagus, kalau kalian beranggapan hanya dapat percaya keterangan orang perguruan kalian sendiri, tak perlu aku bertanya lebih lanjut. Memang hati sudah jengkel, maka Lui Tin Chu menimbrung, betul. Kalau betul demikian, kalian boleh menjatuhkan tuduhan dan hukuman menurut aturan perguruan, buat apa harus mengundang sekian banyak orang, bermuka-muka mau menegakkan keadilan segala. Lekas Tong Chin Chu berkata dengan lebih sabar, katanya, locian PWS salah paham, bukan aku hanya percaya keterangan sepihak, tapi sesuai apa yang dikatakan Kim Tai Hiap, yaitu untuk membuktikan apakah keterangan Kiat Hang tadi boleh dipercaya. Kim Tiok Liu berkata, kecuali TAN KHU Seng yang masih hidup, keterangannya tadi jelas tiada saksi lain, bagaimana kau akan menyelidiki persoalan ini? Betul, karena tiada saksi, terpaksa kita hanya bisa menilai keterangan itu menurut kebiasaan umum. Keterangan Kiat Hang pertama menyimpang dari kenyataan, kedua dia pun sudah terkenal jahat dan pejat, sampah persilatan, terus terang aku tak berani mempercayai keterangannya. Dia tidak punya permusuhan atau sakit hati dengan holok, juga tidak pernah menerima budi kebaikan TAN KHU Seng, menurut apa yang dijelaskan tadi mukanya malah dilukai separah itu oleh TAN KHU Seng. Lalu kenapa dia harus membuat dan mengarang cerita bohong itu, membela kepentingan TAN KHU Seng malah demikian derbat Lui Tincu. Hal itu hanya bisa ditanyakan kepada Kiat Hang, kata Tong Chin Chu, tapi umpama aku yang bertanya kepadanya titik dia pasti takkan bicara sejujurnya. Kiat Hang gusar serunya, apa yang ku katakan kalian tidak mau percaya, buat apa aku bersusah payah memutar lidah? Kim Tai Hiap, tiba-tiba Tong Bing Chu menyela, ada sepatah kata entah patut tidak ku katakan dingin sikap Kim Tiok Liu, katanya kau penuduh dalam peristiwa ini, lalu soal apa yang tidak patut kau katakan? Tong Bing Chu berkata perlahan, menurut pendapatku, mungkin. Ada sementara orang hendak membantu TAN KHU Seng membebaskan dirinya dari dosanya, Kiat Hang tahu maksud tujuan orang itu, karena dia sudah terlanjur melakukan banyak kejahatan, apa salahnya kalau dia tambah satu dosa dan pengakuan? Kalau dia membantu orang itu, maka orang itu pasti akan membantu dia minta pengampunan kepada pihak Xiao Lim. Kang Xiang Hun menjadi gusar, serunya, kau berkata demikian, berarti menuduh aku menyuruh Kiat Hang memberikan keterangannya itu. HMM, rasanya aku tak perlu bersikap sopan lagi, kau mengukur seorang kuncu dengan hati seorang Xiao Jin. Merah pada muka Tong Bing Chu, katanya, apa Kang Si Kong Chu, kau, kau memakiku sebagai Xiao Jin, orang rendah? Apa yang terkandung dalam hati Kim Tiok Liu dilontarkan oleh muridnya, hatinya lega dan bersorak geli. Sengaja dia biarkan muridnya bicara baru dia pura-pura menyentaknya, Xiang Hun kenapa kau kurang ajar terhadap orang tua, hayo maju minta maaf. Tong Bing Toheng, mundku ini pemarah dan kasar, kalau bicara tidak kenal sopan santun, sudilah kau pandang mukaku, harap tidak berkecil hati. Tak usahlah, jengek Tong Bing Cumalu, mana berani aku menerima permohonan maaf murid Kim Tai Hiap. Ting Tiao Bing menimbrung bicara, Tong Bing Toheng tidak usah marah, Xiang Hun si heng kau pun tak usah jengkel. Kedatangan kita di sini untuk memecahkah persoalan bukan untuk keribut mulut, betul tidak? Bicara tentang pengakuan Kiat Hang betul atau hanya isapan jempol belaka, aku punya saksi lain untuk membuktikan apakah keterangan tadi bualan belaka. Oh, kau punya saksi seru Tong Chin Chu. Ada orang hendak membunuh Kiat Hang untuk menutup mulutnya. Kami beberapa orang pun hampir saja ikut celaka. Diam-diam Tong Chin Chu kaget, tapi sengaja dia bertanya, oh, ada kejadian itu, siapakah dia? Siapa lagi, perempuan siluman Sin Jit Nio yang terkenalah Li Racun di Kang Ou? Hadirin menjadi geger setelah mendengar nama Sin Jit Nio, maka ramailah suasana. Apakah perempuan siluman itu ada hubungan dengan kasus ini? Siapa yang mengundangnya untuk ikut melibatkan diri dalam kasus ini? Lui Ting Chu segera berseru meredakan suasana, katanya, mohon hadirin tenang, biarkan Ting Tai Hiap memberikan keterangannya. Ting Tiao Bing berkata, semula kami menggusur Kiat Hang pulang ke Siau Lim Si, setelah turun dari Kong Tong San, hari kedua di tengah jalan kami lantas kepergok dengan perempuan siluman itu. Tanda petik. Ting Tiao Bing melanjutkan, waktu itu kami beristirahat di sebuah kedai minum di pinggir jalan, perempuan siluman itu tiba seperti bayangan setan, mendadak muncul di depan kami lantas menyebar racunnya. Untung Kang Kong Chu menghadang di depan Kiat Hang, gerak pedangnya pun amat cepat, hanya sekali tabas, rambut kepalanya tertabas sebagian, untung berhasil mengebahnya lari ketakutan. Sengaja Tong Chin Chu bertanya, kenapa kalian tidak membekuk perempuan siluman itu? Kang Xiang Hun menyela dengan muka murka, senjata gelap perempuan siluman itu tidak mengenai Kiat Hang, malah mengenai tubuhku. Untuk merawat aku terpaksa pamanting membiarkan perempuan keparat itu melarikan diri, lalu dari dalam kantong dia merogoh keluar tiga batang BW Hoa Chiam yang hitam legam. Tiga batang BW Hoa Chiam ini dia buntal dengan sapu tangan lalu diserahkan kepada Lui Tin Chu, katanya, Lui Chiam Pua, kau orang tua luas pengalaman. Tolong kau periksa dan buktikan apakah jarum ini betul adalah senjata rahasia tunggal perempuan laknat itu. Setelah memeriksa dengan seksama, Lui Tin Chu berkata, betul, inilah BW Hoa Chiam milik Sin Jit Nyo yang dilumuli lima jenis racun, hanya dua keluarga dalam dunia ini yang bisa menggunakan senjata rahasia jenis ini, keluarga lain adalah keluarga Tong dari Sujan. Tapi jarum beracun keluarga Tong berwarna merah, sementara jarum perempuan siluman itu berwarna hitam. Bila seseorang terkena jarum racun keluarga Tong, dalam 12 jam kulit badan akan berubah merah darah, meski memiliki luakang setinggi langit dan punya obat yang mujarab sekalipun juga susah diobati, jiwa pasti melayang. Tapi jarum racun perempuan siluman ini lebih lihai lagi, dalam 6 jam, jiwa akan melayang dengan badan hitam. Jikalau Toheng berdua tidak percaya, boleh kau ambil ketiga jarum ini dan mencobanya. Tong Chin Chu menyengir tawa, katanya, apa yang diucapkan Kang Si Heng dan Lui Lo Chiampuo juga sudah membuktikan kebenaran jarum itu, mana pinco berani menaruh curiga. Maka Kang Xiang Hun melanjutkan, untung Ting Tai Hiap membawa bitling tan yang dibuat dari Tian San Soat Lian, dengan besi semirani menyedot keluar ketiga batang jarum itu. Walau demikian, aku harus bersemadi 6 jam lamanya baru pulih seperti sedia kala. Karena itulah kedatangan kami tadi terlambat. Ting Tiao Bing menyambung, letak kedai minum itu hanya 100 li dari sini, yang menjadi pemilik kedai itu juga menyaksikan perempuan siluman itu mengganas, bukti ada saksi juga ada, kurasa sudah lengkap bukan? Tong Bing Chu menenangkan diri, katanya tawar, apa yang dikatakan Ting Tai Hiap dan Kang Kong Chu sudah tentu ku percaya, tapi tuduhan untuk membunuh orang menutup mulutku rasa terlalu dipaksakan. Kang Xiang Hun Gusar, serunya, perempuan siluman itu tidak bermusuhan dengan kami, kedatangannya jelas hendak membokong Kiat Hong, apalagi kalau tidak ingin menutup mulutnya. Kiat Hong kelewat banyak melakukan kejahatan, musuhnya banyak, kejadian itu biasa, siapa tahu dulu dia pernah berbuat salah terhadap perempuan itu, maka dia datang menuntut balas. Dulu memang pemah aku berkenalan dengan perempuan Sundal itu, tapi saat itu dia juga sedang melakukan kejahatan, mana mungkin aku bermusuhan dengan dia? Mungkin kau punya musuh lain yang mohon bantuannya membunuh kau desak Tong Chin Chu. Sembilan di antara sepuluh orang yang bermusuhan dengan aku adalah kaum pendekar, aku yakin mereka takkan sudi minta bantuan perempuan siluman itu, debat Kiat Hong. Giliran Tong Bin Chu mendesak, tapi kau pasti pemah melakukan hitam makan hitam? Ya, sepersepuluh sisa dari yang ku katakan tadi, memang mereka musuh dari kalangan hitam. Tapi aku tahu, mereka tidak satu pun yang setimpal untuk mohon bantuan perempuan siluman itu. Kang Xiang Hun tertawa dingin, urusan sudah cukup jelas, kecuali membunuh untuk menutup mulut, apa pula alasannya? Berubah air muka Tong Bin Chu, katanya, Kang Ji Kong Chu, apakah umonganmu tidak terlalu keras? Baiklah, anggap aku percaya bahwa dia memang hendak menutup mulut orang, tolong tanya siapakah Biang Keladi yang menyuruhnya melakukan kejahatan itu? Apakah perempuan itu pemah mengatakan? Kang Xiang Hun berseru gusar, mana dia mau mengatakan kalau demikian, siapa berani memastikan bahwa perbuatannya? Itu ada sangkut pautnya dengan kasus ini debat Tong Bin Chu. Tong Bin Chu berdiri di atas panggung sambil menyeringai sinis, mendadak didengarnya seorang gadis berteriak, Ayah! Begitu gadis ini muncul, Kim Tio Kliu melenggong, Bang Hoa terkejut dan girang, Sementara Tong Bin Chu kaget dan berubah air. Mukanya, yang memasuki arna bukan lain adalah putri Kim Tio Kliu, Kim Biki. Begitu dekat Kim Biki lantas berlari ke arah ayahnya, seraya berteriak, Ayah, kau harus menuntut balas bagiku. Membalas apa? Katanya Kim Tio Kliu kaget. Serahkan perempuan siluman itu kepadaku sebelum menjawab pertanyaan ayahnya, Begitu dekat Kim Biki lantas menuding Tong Chin Chu dan Tong Bin Chu. Terkejut dan bingung Tong Chin Chu dibuatnya, tapi masih pandai berpura-pura, Katanya, perempuan siluman yang mana? Kim Biki berteriak lantang, kecuali Sin Jit Nio, perempuan siluman siapa lagi? Berkerut alis Tong Chin Chu, katanya, Nona Kim, kau minta orang kepadaku, apa maksudmu? Kami juga sedang mencari perempuan siluman itu. Kau ini tidak pura-pura pikun dan pura Kim Biki, kau, Bukankah perempuan siluman itu berada di Jing Hai koan kalian? Kau sebagai Chiang Bun Jin, berani kau bilang bukan kau yang melindungi dia dan menyembunyikannya di sana? Tong Chin Chu pura-pura kaget, teriaknya, Kau, apakah tamu Sin Jit Nio perempuan siluman itu sembunyi di dalam Jing Hai? Koan, kalian, berani mungkir teriak Kim Biki. Apa, betulkah kejadian itu teriak Tong Chin Chu pula? Aku berani bersumpah, hak kekatnya aku tak pernah melihat perempuan siluman itu. Sebagai Chiang Bun Jin Kong Tong Pei tak berani aku bilang kau bersekongkol dengan perempuan siluman itu, Tapi kehadirannya di Jing Hai koan pasti mendapat persetujuanmu. Kalau tidak, mana mungkin dia bersembunyi di dalam biara kalian? Aku sudah bersumpah. Kim Tai Hiap, tentu kau percaya bahwa aku bukan orang yang suka berbohong bukan teriak Tong Chin Chu. Anak ki, terpaksa Kim Tiok Liu campur bicara, jangan kurang ajar terhadap orang tua. Tong Chin Tot yang adalah Chiang Bun Jin, kalau dia bilang tidak tahu, ya tidak tahu. Soal ini mungkin ada latar belakangnya, coba kau saja yang bicara. Sorot metu hadirin banyak yang ditujukan ke arah Tong Bing Chu, dalam Kong Tong Pei kedudukannya hanya di bawah Tong Chin Chu. Kalau soal itu tiada sangkut pautnya dengan Seng Su Heng, tentu ada hubungannya dengan dia. Ternyata Tong Bing Chu mengeraskan kepala, katanya, soal ini pun diluar tahuku. Lui Ting Chu berkata perlahan, hadirin harap tidak gelisah, apa yang terjadi sebetulnya biarlah Nona Kim saja yang menjelaskan di depan kita. Maka Kim Biki berkata, tiga hari yang lalu aku tiba di Kong Tong San hendak mencari ayah. Di tengah jalan aku bertemu dengan perempuan siluman itu, tak sempat menyingkir aku akhirnya ditangkap olehnya. Kenapa dia menangkap engkau? tanya Tong Chin Chu. Dari mulutnya aku tahu bahwa dia pernah berusaha membunuh Kang Su Heng, tapi tidak berhasil. Cepat atau lambat kejadian ini pasti diketahui ayah, maka dia menawanku untuk dijadikan sandera, untuk mengancam ayah. Setelah menangkap aku, dia membawaku ke Kong Tong San. Kau bilang dia mengurungmu di Jing Hai Koan, apakah kau pemah melihat tojin penghuni biara kami tanya Tong Chin Chu. Aku dicekoki habkutsan hingga tak bisa berkutik, menjelang masuk ke Jing Hai Koan dia menotok hiatoku pula. Baru pagi tadi aku melarikan diri, baru aku tahu beberapa hari ini aku dikurung di dalam Jing Hai Koan. Kalau betul kau terkena racun perempuan siluman itu, mana mungkin kau bisa melarikan diri tanya Tong Chin Chu. Wajar kalau kau heran, ujar Kim Be Ki. Mungkin mimpi pun kalian tak pemah menduga bahwa seseorang telah memberikan obat penawarnya kepada aku. Nona Kim, kau terhindar dari malapetaka, belum sempat aku ikut girang karena kau selamat. Memangnya kau kira aku senang kau tertimpa malang? Tapi aku ingin tahu, siapakah orang yang memberi obat pemunah itu? Apa aku boleh tahu? Terima kasih atas perhatianmu, ucap Kim Be Ki Sinis. Siapa orang itu tiada sangkut lautnya dengan kasus di sini, kau tidak perlu tahu, aku pun tidak akan memberi tahu kepadamu. Orang itu bilang, bila saatnya sudah tiba dia akan muncul sendiri. Kau boleh tunggu saja. Sudah tentu Tong Chin Chu dan Tong Bing Chu merasa khawatir dan was-was, hadirin pun menduga-duga. Hanya Kim Tio Kliu dan Lui Tin Chu saja yang sudah menduga siapakah tokoh misterius itu. Sudah tentu Beng Hoa juga sudah menduga bahwa orang itu adalah maling nomor satu sejagat KWIHW Etio adanya. Seperti diketahui, kemarin malam dengan kelihayannya KWIHW Etio telah menyiapkan sebungkus obat palsu yang bentuknya mirip dengan obat penawar asli milik Sin Jitniu. Sin Jitni Mar mengira dia beruntung karena obat penawarnya tidak sampai terebut musuh, di luar tahunya, di waktu dia bicara dengan KWIHW Etio yang menyamar Tong Bing Chu, sakunya sudah digerayangi dan obat penawarnya sudah ditukar. Mana perempuan siluman itu? Tanya Lui Tin Chu. Aku tidak tahu, sahut Kim Biki. Waktu aku keluar tiada orang merintangi aku, aku tidak tahu perempuan siluman itu lari kemana. Lega hati Tong Bing Chu, batinnya, Sin Jitniu berhati kejam. Otaknya pun cerdik, begitu melihat gelagat jelek dia lantas kabur entah kemana. Kalau dia tidak tertawan musuh, aku punya akal untuk cuci tangan dari persoalan ini. Setelah menarik napas, dia berkata, Su Heng, kelihatannya dalam perguruan kita ada anasir-anasir hianat yang perlu diberantas. Tong Chin Chu seperti sadar, katanya tertawa getir. Nona Kim, kalau kau tidak mau memberitahu, ya sudah. Bahwa kau terkurung dalam biara kami, sungguh aku amat menyesal dan mohon maaf kepadamu. Memangnya minta maaf sudah cukup jenge Kim Biki. Kenapa perempuan siluman itu bersembunyi dalam biara kalian, apakah kau ingin cuci tangan? Nona Kim, ku harap bicaramu tahu ukuran. Kau bilang demikian, berarti kau menuduh aku bersekongkol dengan perempuan siluman itu? Hatimu sendiri yang tahu, anak ki, jangan kurang ajar. Tong Bing To Tiang, mohon maaf, bocah ini tidak pandai bicara. Tapi dia penasaran setelah tertimpa malang, karena ingin membongkar kasus sebenarnya, tak heran kalau dia bersikap kasar. Tong Chin Chu bersikap amat menyesal, katanya, dalam Jing Hai Kuan terjadi seperti apa yang dialami Nona Kim, sungguh membuatku menyesal dan sakit hati. Bagaimana duduk persoalannya sekarang aku belum jelas, tapi sebagai Kong Tong Chiang Bun aku hams bertanggung jawab. Kim Tai Hiap, akulah yang pantas mohon maaf kepada kalian ayah dan anak. Kim Tiok Liu menyingkir tidak mau menerima pemberian hormat orang, katanya, mohon maaf, ku kira tidak perlu, tapi aku mohon kepada Chiang Bun supaya memberikan jawaban tegas dan memuaskan. Tong Chin Chu bermuka-muka, katanya setelah menghela nafas, pohon besar ada dahannya yang kering dan patah, Kong Tong menerima ratusan murid bukan mustahil ada yang murtad. Kang Xiang Hun yang masih mendongkol segera menimrung, sumu aiku ditawan perempuan siluman itu dan disekap di dalam Jing Hai Kuan, ini bukan perkara kecil, apakah kau kira seorang muridmu mampu melakukan, belum selesai dia bicara, Kim Tiok Liu telah menjegahnya. Sebetulnya dia masih akan bilang, kalau dia tidak punya tulang punggung, memangnya dia bernyali besar, tapi hadirin sudah maklum ke mana arah perkataannya. Tong Chin Chu batuk-batuk, sikapnya tetap pura-pura sedih dan menyesal, katanya, aku kurang keras mendidik murid, kelalaian ku ini memang patut dihukum. Tapi aku memang tidak tahu menahu tentang kejadian ini. Lebih lanjut Tong Bing Chu juga berkata, menilai kejadian, ku rasa seperti yang dikatakan Su Heng. Ada seorang murid murtad yang bersekongkol dengan perempuan siluman itu di luar Tahuku dan Chiang Bun Su Heng, Nonaki menjadi korbannya. Kim Biki sudah buka mulut hendak mendebat, mendadak sebuah suara berkata dingin, pandai benar kau melimpahkan persoalan kepada orang, beruntun kau menggunakan kera yang sama, ku rasa kali ini sudah tidak manjur lagi, itulah suara yang tadi bersuara. Tong Cinchu anggap tidak dengar, tanyanya kepada Kim Biki, Nonakim, kau masih ingin bicara? Dalam hati Kim Biki bersorak girang, katanya tertawa, apa yang ingin ku katakan orang sudah mewakili aku, apakah kau tidak mendengar? Merah muka Tong Cinchu, katanya, aku sudah bilang aku akan memikul tanggung jawab. Nonakim tak usah khawatir, kau disekap di dalam darah kami, aku pasti menyelidikinya sampai tuntas, lalu diapura-pura memanggil Taichi Oktojin dan menyuruhnya menyelidiki kasus ini, padahal kasus kematian Giokhaichu sampai sekarang belum lagi terbongkar, sudah tentu kasus ini pun takkan mungkin bisa diselesaikan. Di saat hadirin menduga-duga, suara orang yang berbicara dalam perut berkumandang pula, sudahlah, jangan pura-pura, kalau betul kau mau menyelidiki kasus ini, pertama kau harus mengompes keterangan Sutemu Tong Bing Chu, kali ini suaranya cukup keras dan jelas, maka Tong Cinchu tak mungkin pura-pura tidak mendengar. Siapa itu sentak Tong Cinchu Gusar? Kalau berani, tampil ke depan dan bicara berhadapan. Orang itu berkata, betul, memang sudah tiba saatnya aku tampil ke depan dan bicara di hadapan umum. Pertama aku akan menuding orang yang bersekongkol dengan perempuan siluman itu bukan lain adalah Tong Bing Chu yang siap mewarisi jabatan Chiang Bun Kong Tong Pei ini. Membual belaka teriak Tong Bing Chu. Keluarlah kau, mari bicara berhadapan. Suaranya keras, sikapnya gugup, mukanya beringas. Orang banyak sudah melihat betapa gugup dan panik. Di saat hadirin celingukan ingin melihat siapa yang akan tampil ke depan, dua orang murid Kong Tong berlari tergesa-gesa dengan napas tersengal, teriaknya, lapor Chiang Bun, celaka. Tanda petik. Apa yang celaka, sentak Tong Chin Chu. Kedua murid itu berkata, kami tidak menemukan kedua siluman perempuan itu, tapi kami menemukan Tai Yato yang tertotok hiatonya disembunyikan di gua gunung-gunungan. Kedua murid ini adalah yang ditugaskan mengusut perkara bersama Tai Chiok To Jin. Tai Yato Jin yang mereka katakan adalah murid Tong Bing Chu yang bertugas jaga di biara. Tong Chin Chu seperti memperoleh angin, katanya, nah, pasti ada penjahat yang menyelundup di dalam biara kita. Orang yang pandai bicara dengan perut sudah tampil ke depan, katanya dengan bergelak tawa, betul, akulah yang menyarutai Yato Jin tapi penjahatnya bukan aku, kali ini dia tidak bicara menggunakan perut, suaranya mendadak berubah, mirip suara. Perempuan. Karuan hadirin menjadi gempar, ada beberapa murid Kong Tong segera merubung maju hendak menangkap Tai Yato Jin palsu yang bertubuh kecil pendek ini. Maka terdengarlah suara berdebuk meruntun, beberapa murid Kong Tong itu terpental jatuh. Hadirin tidak sedikit yang mempunyai kepandaian tinggi, beberapa orang lantas bersorak, kenih KPW etiat yang bagus. Beberapa murid Kong Tong itu adalah pilihan di antara ratusan murid Kong Tong yang lain, namun ujung baju orang pun tidak bisa disentuhnya, satu per satu sudah tersenggelit jatuh. Kalau jago-jago silat banyak yang kaget, sudah tentu murid-murid Kong Tong itu pun menjadi jeri, tiada yang berani maju lagi. Seretong bincu mencabut pedang, siap melabrak maju, namun hatinya pun agak jeri, dalam hati dia mengharap entah siapa mau maju membantu dirinya. Taknyana Lui Tincu sudah berkata, orang ibi menyaruh murid perguruan kalian memang tidak pantas, tapi kalau dia berani menampilkan diri menjadi saksi, perbuatannya ini pasti ada sebabnya. Maka ku anjurkan biarlah dia bicara lebih dulu baru nanti kita putuskan bersama. Memangnya Tong Bing cuas-was bila dirinya bukan tandingan orang ini, pamornya akan runtuh habis-habisan. Terpaksa dia masukkan pula pedangnya sambil berkata, baik, memandang muka Lui Cian PWM marilah kita dengar ocewannya. Orang itu tertawa dingin, katanya, aku belum bicara, bagaimana kau tahu kalau aku mengoceh? Lui Jin cu gugup, serunya, betul, betul, lekas kau katakan saja. Orang itu tetap bersikap kalem, katanya, sebelum aku bicara, aku ingin minta hadirin siapa yang mau membantu aku? Tong Bing cu tertawa dingin, jengeknya, agaknya kau belum kapok juga, menyaruh melakukan kejahatan, belum kami menghukumu, ada muka kau minta bantuan segala? Tong Bing cu, tak usah khawatir, aku tidak akan minta bantuanmu, ucap orang itu, tapi bantuan yang ku minta ini tujuannya untuk kepentingan Chiang Bun Su Hengmu sendiri. Tong Chin cu kaget, katanya, ucapanmu aneh kedengarannya. Titik iku punya persoalan apa perlu kau minta bantuan orang untuk ku orang itu berkata, bukankah kau ingin membekuk Sin Jit Nima betul, memangnya kenapa tanya Tong Chin cu. Terus terang saja, bukan saja Sin Jit Nima adalah musuh nonakim, dia pun musuh besarku. Selama menjelang kentongan kelima di aku kejar sampai Toan Hung Gai, karena terpojok dan tiada jalan melarikan diri, saking ketakutan dia terjerumus ke dalam jurang. Sayang waktu itu cuaca sudah terang tanah, aku harus lekas pulang, maka tiada kesempatan mencarinya. Tapi aku yakin Umpama tidak mampus, pasti dia terluka parah, bila siapa sudi membantu aku mencarinya, Umpama tak dapat membekuknya hidup-hidup, paling tidak mayatnya dapat ditemukan di sana. Karuan hadirin kaget dan Mi Inggong mendengar ceritanya. Maklum Sin Jit Nima adalah ahli racun nomor satu di zaman ini, kecuali kepandayan menggunakan racun, kungfunya juga tinggi, namun mendengar cerita orang ini ternyata Sin Jit Nima tidak berani bergebral cemelawan dia, tidak heran kalau orang banyak merasa heran. Apa betul ucapanmu teriak Tong Chin cu tertahan? Benar atau tidak, dalam satu jam bisa dibuktikan. Kalau sekarang kalian pergi ke Tuan Hun Ge dan mencarinya pasti bisa menemukan jejaknya. Tio Rit Bu Guru Silat Kenamaan dari Jiang Chiu segera mengajukan diri, serunya lantang, baiklah, aku percaya ucapanmu, biar aku yang memeriksa ke sana. Ting Tio Bing ikut bicara, Tio Suhu, biar aku menemani engkau. Kecuali itu ada beberapa guru silat dan beberapa orang juga ikut beramai-ramai. Tong Chin cu menenangkan diri, sedapat mungkin dia mempertahankan wibawanya sebagai ketua sidang, tanyanya kepada orang itu, maksudmu kau menuduh Tong Bing cu ada intrik dengan perempuan siluman itu? Banyak sekali tuduhan yang akan kuajukan, kalau dibandingkan, kasus ini hanya sampingan saja yang tidak begitu penting artinya. Soal apa pula yang akan kau ajukan, tanya Tong Chin cu. Aku akan menjadi saksi dalam kasus itu, aku pun akan membela dan membersihkan nama baikku sendiri. Berubah rona muka Tong Chin cu, katanya, membela dirimu sendiri? Kau, siapa kau? Lui tincu menepuk paha, serunya, betul, urusan sudah sejauh ini, selanjutnya tak perlu kau takut orang tahu wajah aslimu. Orang itu mengangguk, katanya, betul, sekarang sudah tiba saatnya aku kembali pada wajah asliku, bicara sampai wajah asliku, perlahan dia mencopot gelalung kepala dan mengusap mukanya yang dirias, tampaklah wajah aslinya. Karuan hadirin melongo kaget. Ternyata orang ini adalah perempuan. Siapapun tidak menduga orang misterius ini ternyata seorang perempuan, malah gadis yang tampak cantik dan anggun. Kecantikannya berbeda dengan kecantikan gadis umumnya, kalau keayuan seorang gadis diibaratkan sekuntum kembang di musim semi, maka kecantikannya ibarat rembulan di musim merontok. Kalau kecantikan gadis remaja membuat hati siapapun merasa hangat, tapi kecantikan perempuan ini justru membuat hati orang dingin, sebab dia cantik tapi wajahnya kaku dingin, siapapun yang melihat. Wajahnya pasti akan merasakan sesuatu yang berbeda. Kejadian memang aneh, di bawah tatapan tajam perempuan cantik berwajah dingin ini, ternyata tong bincu seperti berhadapan dengan setan, sekujur badan gemetar. Orang yang tak jauh di pinggirnya malah mendengar giginya berkerutukan karena mengjigil. Sekonyong-konyong beberapa orang berteriak bersama, hi, bukankah dia Putri Boh Tai Hiap? Perlu diketahui, Putri Tunggal Ko Antiong Tai Hiap Bohit Heng yang bernama Boh Lecu dahulu diakui sebagai perempuan tercantik di seluruh bulim, kini meski usianya sudah menanjak 40 namun masih tetap kelihatan keayuannya. Memang hadirin tidak banyak yang pernah melihatnya dulu, tapi juga tidak sedikit. Setelah ada orang mengenali dan berteriak, mereka yang semula masih pangling segera juga bersorak membenarkan. Perlahan Boh Lecu membalikan badan menghadap ke bawah panggung, perlahan dia berkata, Betul, aku adalah membelai perempuan yang akan menikah 18 tahun lalu, lalu dia tertawa dingin serta berkata kepada Tung Bincu, kau tidak mengira bahwa aku belum mati, ternyata masih hidup bukan? Tung Bincu menenangkan pikiran dan gejolak hati, katanya menyengir, Bos Yo Chia, kau bisa pulang dengan selamat, sungguh kejadian yang patut dibuat girang. Dalam hati diam-diam dia membatin, kasus yang terjadi 8 kelas tahun yang lalu, Aku sendiri tidak menampilkan diri, entah berapa banyak yang diketahui olehnya, Kalau tidak banyak mungkin aku masih bisa berdebat dengan dia, Jikalau dia sudah tahu jelas, ai, apa boleh buat, Terpaksa aku bertindak biar menyerempet bahaya sesuai rencana yang telah diatur bersama Hei Lanja. Sejak Tung Cincu mengumumkan rapat besar ini dibuka, Dalam setengah hari beruntun terjadi beberapa peristiwa yang cukup mengecilkan dan menarik perhatian. Giyok lucu terbokong mati. Munculnya Iteng Hoa dan tertangkapnya Kiat Hang dengan pengakuannya, Tapi kalau dibandingkan kejadian yang tadi, Munculnya Bohlecu ini lebih menggemparkan dan menggetarkan sanubari banyak orang. Maklum kalau beberapa orang lain itu hanyalah pelengkap dari kasus sebenarnya, Tapi Bohlecu ini justru primadona yang disangka mati kini muncul kembali. Selama 18 tahun ini, kemanakah ia menyembunyikan diri? Walaupun tidak mati, Kenapa selama ini tak pemah muncul membongkar duduk persoalan? Tan Kha Useng tahu tidak bahwa dia masih hidup. Setelah terjadi kegemparan, Berbagai pertanyaan muncul di benak orang-orang. Bohlecu berhadapan dengan Tong Bingcu, Katanya dingin, Apa betul kau segirang itu? Kau kira para saksi dalam kasus ini sudah mati seluruhnya, Namun kemunculanku ini mungkin akan membuatmu kecewa. Oh ya tadi kau pemah memfitnah Tan Kha Useng merampok dan kemaru para sayu, Memfitnah dia berbuat serong serta membawaku minggat. Kau kira setelah urusan berselang 18 tahun, Waktu itu aku sudah keracunan, Tentu sudah lama mati dan tiada orang bisa menjadi saksi, Maka Tan Kha Useng dengan mudah kau fitnah tanpa kuasa membelah diri, Betul tidak? Merah pada muka Tong Bingcu, Katanya kasus seaneh ini telah terjadi, Waktu itu tidak heran kalau tersiar berita-berita yang merugikan berbagai pihak, Kami sendiri tidak tahu duduk perkara sebenarnya, Mungkin kami terlalu percaya oleh desas-desus itu. Sebetulnya engkau adalah menantu keponakanku, Sudah tentu aku tidak ingin desas-desus itu menjadi kenyataan. Sekarang tolong kau buktikan bahwa desas-desus dahulu itu hanyalah kabar angin belaka. Setelah ada kesaksian Khiat Hong, Pelaku utama dari kasus itu mengunjukkan dirinya pula, Maka Tong Bingcu tidak berani menyinggung dua kacung keluarga boh Seperti yang dikatakan oleh Tong Hiancu sebagai saksi hidup. Sekarang Tong Bingcu tidak berani bersikap keras seperti Terhadap Khiat Hong tadi, menuding keterangan boh lecu tidak boleh dipercaya. Namun hadirin banyak yang maklum bahwa nada ucapannya itu sedikit banyak masih mencurigai boh lecu. Boh lecu menyeringai dingin, Katanya, Aku bisa memberikan bukti kepadamu, Sekarang biar ku jelaskan duduk persoalan sebenarnya dari kasus ini kepada hadirin. Seluruh hadirin tutup mulut menahan nafas, sehingga suasana menjadi hening. Untuk membeber kasus ini, aku harus bercerita sejak kematian ayahku, demikian tutur boh lecu kalem. Waktu ayah meninggal, tahun itu baru berusia 48, belum genap 50 sudah meninggal. Padahal dia meyakinkan lewekang tinggi, boleh dikata pada masa jayanya, Apakah kalian tidak merasa kematiannya agak ganjil? Maka ramailah pertanyaan yang diajukan dari berbagai pihak, Ia, sebelumnya tak terdengar boh tai hiap sakit, mendadak meninggal dunia, Kejadian memang patut dicurigai. Tapi ada juga yang bilang, boh tai hiap dikebumikan dengan upacara kebesaran, Waktu itu tidak sedikit para sahabat yang menjenguk wajahnya yang terakhir, Keluarganya juga bilang dia sedang. Biarlah boh syo chia sendiri yang menjelaskan, tukas lwi tincu. Dari nada bicaramu terasa kejadian itu adalah perbelakang yang tidak diketahui orang luar. Tolong jelaskan bagaimana kematian ayahmu. Boh lecu mengertak gigi, desisnya, ayahku mati karena diracun orang. Kembali hadirin gempar. Lwi tincu berjingkrak kaget, serunya, siapa yang meracun ayahmu, apa kau tahu? Ibu tiriku, sahut boh lecu. Setelah bohit heng meninggal, istri mudanya menjual seluruh harta peninggalan suaminya Dan diserahkan kepada putri tirinya sebagai pesalin. Waktu itu kejadian ini mendapat pujian pelbagai pihak, Semua memuji ibu tiri yang satu ini bajik dan bijaksana. Belakangan setelah putri tirinya dijemput calon suaminya maka dia pun pulang ke rumah keluarganya. Karena keluarga boh tidak punya famili dekat, setelah dia pergi, tak pemah kembali ke biti, juga tiada orang memberitahu beritanya. Lwi tincu agak heran, katanya, sungguh tak nyana, emah aku menyangka boh hujin adalah ibu tiri yang lain dari iang lain. Boh lecu menghela nafas, katanya, perempuan siluman itu memang pandai bermuka-muka, Jangan kata sana kadang terkelabui olehnya, semua menyangka dia orang baik, Ayahku sendiri sampai menjelang ajalnya juga mengira dia orang baik, istri sejati. Menjelang mati dia tidak tahu, jadi di saat dia hampir meninggal, apakah dia sudah tahu tanya Lwi tincu. Boh lecu berkata, ku kira dia sudah tahu. Tapi bagaimana sebetulnya istri keduanya dia masih dikelabui? Lwi tincu dan Kim Tio Kliu bertanya bersama, orang macam apakah dia sebenarnya? Dari samping Tong Chin Chu juga mengajukan satu pertanyaan, Kenapa kau mengira ayahmu mungkin indah tahu? Apakah di saat hampir ajalnya dia memberitahu kepadamu pertanyaan ini sebetulnya diajukan mewakili Seng Sute? Dalam hatinya bersama Tong Bing Chu berpikir, boh L.T. Heng terkena racun, menjelang ajalnya baru dia sadar, waktu itu pasti dia sudah sukar bicara, Entah berapa banyak yang diketahui lalu dia memberitahu kepada putrinya. Boh lecu berkata, pertanyaan belakangan akan kutunda jawabannya. Sekarang biar ku beritahu kepada orang banyak, siapa sebenarnya ibu tiriku itu. Suara berisik di bawah panggung seketika sirap, suasana kembali. Hening, setiap hadirin pasang telinga. Kalem suara boh lecu, ibu tiriku itu bernama Hanjian, dia pura-pura dari keluarga hartawan besar yang terkenal, tidak pandai mensilat. Padahal dia adalah sumuai perempuan siluman Sinjit Niu, keahliannya menggunakan racun tidak lebih rendah dari Sinjit Niu. Mendengar ibu tirinya adalah sumuai Sinjit Niu, hadirin tersirap kaget, tak nyana cerita yang diungkapkan boh lecu selanjurnya justru lebih mengejutkan lagi, sehingga Lui Tincu juga dipaksa memasang telinga mendengarkan sambil melongong. Lebih lanjut boh lecu berkata, kecuali menjadi istri muda ayahku, dia masih punya kedudukan lain yaitu gendak rahasia ayah holok yaitu Tong Hian Chu. Berubah air muka Tong Chin Chu, katanya, nona boh, ucapanmu itu tidak boleh sebarang diucapkan. Khalayak ramai sudah tahu bahwa di saat setengah umur, Tong Hian Sute kematian istrinya, maka dia masuk agama menjadi imam. Dari sini dapat dibayangkan betapa besar cinta kasihnya terhadap seng istri. Setelah menjadi imam, dia amat keras menjaga diri dan mematuhi aturan, hai ini diketahui banyak murid-murid. Boh lecu berkata dingin, tapi kematian istrinya juga dia yang membunuh, bersekongkol dengan Hon Jian. Tapi rahasia ini putranya yang bernama holok itu juga tidak tahu. Pepatah bilang, hewan sejenis selalu berkumpul jadi satu, kalau Hon Jian bisa bermuka-muka menjadi seorang ibu tiri bijaksana, apa susahnya kalau Tong Hian Chu pura-pura menjadi murid agama yang saleh. Membesi muka Tong Bing Chu, serunya, Tong Hian Chu ayah dan anak sudah meninggal, nona boh jangan kau kira setelah orang mati tiada saksi, maka boleh kau menjelekan nama Su Heng Ku. Ketahuilah, secara tidak langsung keburukan itu juga menghina ayahmu yang sudah mati itu. Justru karena mengingat keburukan keluarga pantang tersiar di luar, maka selama ini belum pernah ku bicarakan dengan orang lain. Hingga hari ini, aku didesak oleh keadaan, terpaksa aku beberkan seluruh kejadian sebenarnya. Lui Tin Chu berkata, bagaimana kau bisa tahu semua rahasia itu? Kau punya bukti. Boh Le Chu berkata perlahan, aku menyimpan sepucuk surat cinta tulisan Tong Hian Chu yang ditujukan kepada Hon Jian, mohon Lui Chiampo dan Kim Tai Hiap memeriksanya. Tong Chin Chu masih dapat menguasai diri, sedapat mungkin dia bersikap tenang, tapi wajah Tong Bing Chu kelihatan pucat pias. Di dalam hati dia berdoa semoga surat ini tidak menjelekan namanya. Setelah menerima surat itu Lui Tin Chu membacanya sekali, Rona mukanya tampak kelam, lalu dia sodorkan kepada Kim Tiok Liu dan berkata, kelihatannya memang benar gaya tulisan Tong Hian Chu. Perlu diketahui, untuk mengundang Lui Tin Chu dan Kim Tiok Liu menjadi hakim dalam rapat besar kali ini, untuk menarik simpati dan kepercayaan mereka, semalam dia pernah memperlihatkan surat-surat yang menyangkut kasus ini kepada mereka. Surat-surat itu tak berbeda dengan yang dikirimkan kepada Chiang Bun Jin Tian San Pei Teng Qing Tian. Dalam arsip itu terdapat laporan Tong Hian Chu dari hasil penyelidikannya kepada Chiang Bun Jin, termasuk keterangan lisan yang diajadikan surat dari kedua kacung keluarga boh yang dikatakan masih hidup. Langkah Tong Chin Chu ini sebetulnya untuk membantu Seng Sute menjerumuskan Tan Kahu Seng. Sungguh tak pernah terpikir olehnya bahwa sekarang terbalik menjadi alat pemukul yang fatal hingga pihaknya dirugikan malah. Setelah Kim Tiok Liu membaca dia serahkan kepada Chiang Bun Jin Kong Tong Pei Tong Chin Chu, katanya, Tong Chin To Tiang silahkankah saja yang menentukan keasliannya tanda tanya. Tahu dirinya tak mungkin mendebatnya, terpaksa Tong Chin Chu mengangguk, katanya, betul. Inilah gaya tulisan Tong Hian Sute. Waktu Tong Chin Chu membaca surat, tanpa terasa Tong Bing Chu mendekat ikut membaca. Padahal Tong Chin Chu tidak memanggilnya namun dia maju sendiri, soalnya seumpama maling yang ketakutan bila perbuatannya ketahuan, dia berusaha menyembunyikan sikap dan tingkah lakunya. Dalam keadaan terdesak dan gugup, orang banyak sudah melihat tindak tanduknya yang tidak normal, namun hadirin hanya mengangguk saja. Syukurlah ternyata tidak menyangkut diriku tapi kalau diusut, sesungguhnya aku tak terlepas dari kecurigaan, demikian batin Tong Bing Chu wazwas, tangannya berkeringat, hati berdebar-debar. Dalam keadaan seperti ini sepatah kata pun tak berani dia bicara lagi. Sekian saat siapapun tiada yang bicara, melihat wajah mereka kelam dan prihatin, orang-orang di bawah panggung menduga urusan tentu amat gawat dan ruwet namun tiada yang tahu apa isi surat itu. Cukup lama kemudian baru Lui Ting Chu memecahkan kesunyian, Bo Syo Chia, bagaimana surat ini bisa jatuh ke tanganmu? Bo Le Chu berkata, Waktu ayahku keracunan malam itu, aku seperti mendapat firasat jelek, sudah kentongan ketiga namun aku tak bisa tidur. Mendadak sayut-sayut aku seperti mendengar jeritan ayah, bergegas aku lari ke kamar tidur ayah, terdengar di tengah rintihannya, ayah berkata, Apa, surat apa, aku belum pernah melihat. Aneh kenapa tidak lekas kau memanggil tabib memeriksa sakitku, kau justru mencari sepucuk surat yang tak berarti, apa sih maksudmu? Waktu itulah ku dengar hondian mendadak tertawa dingin. Bo Le Chu berdiri terpanas seperti mengenangkan kejadian, masa lalu, rasa kaget, sedih dan pilunya kumat lagi. Katanya, lebih lanjut, biasanya Han Ji Yan bersikap arif dan terbuka, kalau bicara tidak pemah keras dan selalu ramah, senyum selalu dikulum, tapi tawa dinginnya itu membuat bulu keduku berdiri, jelas berbeda dari kebiasaannya. Aku amat kaget, tanpa menghiraukan aturan, langsung aku menerjang ke dalam kamar. Di saat aku melangkah masuk itulah, sempat ku dengar ayah memaki, aku sudah mengerti sekarang, kau perempuan jalang. Entah karena tidak ingin diketahui olahku, begitu melihat aku masuk, ayah lantas tutup mulut. Tapi dari tatapan matanya kepadaku, aku merasakan karena kedatanganku yang tak terduga ini, ayah menampilkan rasa khawatir, takut dan ngeri. Demikian pula Han Ji Yan berpura-pura gelisah dan gugup, serunya, nak, coba lihat, ayahmu sudah sakit begini, pikiran pun hampir kabur, namun mulutnya masih juga mengoceh, aku bingung dan tidak tahu apa yang dia katakan. Ternyata ayah juga pura-pura seperti mendadak sadar, memegang tanganku dia berkata, barusan apa yang kukatakan aku tahu kedudukanku amat berbahaya, tak berani aku bilang telah mendengar pembicaraan mereka tentang surat itu, maka aku hanya bilang aku seperti mendengar kau sedang memaki ibu. Dengan sikap penasaran dan minta belas kasehan, Han Ji Yan berkata, aku sendiri tidak mengerti dalam hal apa aku pernah berbuat salah sehingga tidak memuaskan ayahmu, sehingga dia tega memaki aku sebagai perempuan jalang. Sengaja ayah menghela nafas, katanya, Aai, aku memang gegabah, kenapa mulutku jadi ngoceh tak karuhan. Leji, agaknya keadaanku sudah tak mungkin disembuhkan, Iagi, ibumu seorang baik. Bila aku meninggal dunia, kau harus patuh pada nasihatnya, mulut berkata demikian, sementara tangan yang memegang tanganku menulis tidak ditelapak tanganku dengan ujung jari telunjuknya. Biasanya ayah amat tabah, cerdik dan banyak akalnya, sungguh tak nyana dia tertipu oleh perempuan jalang itu. Tapi aku pun paham usaha ayah di dalam keadaan seperti itu, dia tahu penyakitnya tak mungkin sembuh, setelah dia mati, aku pasti sukar melawan perempuan keparat itu, maka untuk menyelamatkan jiwaku terpaksa dia harus pura-pura dan mengaku bahwa dirinya Sudah pikun. Mungkin perempuan keparat itu tidak mengira dalam keadaan seperti itu, ayah masih punya kera memberi kisikan kepadaku, mungkin di akhirah ayah masih kepincut olehnya, sebelum ajal berpesan kepada puterinya dari hati yang tulus, maka rona mukanya tampak lebih baik, katanya, lekas, lekas kau panggil tabibu untuk memeriksa ayahmu. Ayah menghela nafas, katanya, tak usahlah, di telapak tanganku dia menulis lagi, tanya loma. Agaknya untuk menulis tiga huruf di telapak tanganku itu, dia sudah mengerahkan tenaga terakhir, habis menulis kepalanya menjadi lunglai, napas pun putus. Ibarat maling yang ketakutan sendiri setelah melakukan pencurian, untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, setelah ayah meninggal, dia tetap mengundang tabib terpandai dari kota Biti untuk memeriksa keadaan ayah. Dia bilang kematian ayah amat mendadak, maka dia ingin tahu sebab-musabab kematian ayah. Entah racun apa yang dia gunakan, ternyata tabib pandai itu tak berhasil menemukan penyebab kematiannya, dia hanya menduga ayah terburu nafsu dalam latihan lewekang sehingga jantungnya tidak kuat dan mati seketika. Selanjutnya, lahirnya Han Jian masih banyak melakukan kebaikan-kebaikan lain, dengan upacara besar dia mengebur ayah, bagaimana dia menjual harta peninggalannya dan diserahkan kepadaku sebagai pesalin pernikahanku. Semua ini orang banyak sudah tahu. Terpaksa aku pura-pura berterima kasih kepadanya supaya dia tidak curiga kepadaku. Bu Hlecu melanjutkan ceritanya, secara diam-diam, hari kedua aku bertanya kepada Loma. Loma adalah ibu enang ibu kandungku titik nat setia terhadap kami ibu beranak, setelah ibu meninggal dia pandang aku sebagai cucunya sendiri. I, alam keluarga kami hanyalah dia titik I orang yang sejak mula sudah melihat kemunafikan Han Jian, tidak jarang dia memberi peringatan kepadaku supaya tidak percaya ocahan perempuan keparat itu. Loma amat berduka, katanya, sebetulnya aku ingin menyerahkan surat itu kepada ayahmu, sayang ayahmu tidak percaya kepadaku, malah dia mencaci maki aku. Tapi untung aku tidak membuang surat itu, surat yang dia serahkan kepadaku ialah tulisan tangan Tong Hian Chu yang ditujukan kepada Han Jian itu. Lui Tin Chu bertanya, bagaimana Loma bisa menemukan surat itu, apakah pemah tanya dia? Sudah tentu ku tanyakan dengan jelas. Dia bilang, Si O Chia, apakah kau masih ingat orang asing yang beberapa hari lalu datang mencari Han Jian itu? Kebetulan ayahmu berangkat keluar kota, hari kedua baru pulang. Aku bilang, hal itu aku tahu, katanya suruhan dari keluarganya. Memang orang suruhan keluarga Han Jian setiap tahun datang beberapa kali, maka aku tidak merasa heran. Loma berkata pula, kau tidak heran, aku justru tak habis mengerti pernahkah kau perhatikan, orang-orang utusan keluarganya jarang terdiri dari orang yang sama. Tapi aku selalu memperhatikan dan ingat betul, selama tiga tahun ini hanya ada satu orang pernah datang dua kali, enam kali yang lain selalu orang-orang yang tidak pernah kita kenal. Aku berkata, keluarganya adalah keluarga besar, mungkin pembantunya amat banyak, maka setiap kali mengutus orang yang berbeda. Hal ini tidak perlu dibuat heran. Lekas kau jelaskan saja bagaimana kau memperoleh surat itu. Loma berkata, malam itu cuaca mendung, hawa dingin. Tengah malam aku terjaga bangun, aku ingat ada beberapa pakaian yang belum ku bawa masuk, maka aku bangun membenahi pakaian yang telah ku cuci tadi siang. Tengah malam, mungkin sudah kentongan ketiga, mendadak ku dengar Han Jian seperti mengumam sendirian di dalam kamar. Memangnya aku sudah curiga padanya, kini hatiku lebih tertarik lagi, maka diam-diam aku merunduk ke bawah jendelannya mengintip ke dalam. Sejak kecil Loma sudah bekerja di keluarga kakek, belakangan dia menjadi inang ibu kandungku pula, bila kakek mengajar silat kepada ibu dia. Pun ikut berlatih, maka ginkangnya terhitung cukup mahir. Loma bicara lebih lanjut, kulihat Han Jian sedang membaca surat ini, mungkin bukan hanya sekali dia membaca surat ini, tak tahan dia tertawa sendiri, lalu menggumam. HMM, walau aku tidak tahu apa isi surat itu, tapi melihat tingkah lakunya, seperti perempuan cabul menerima surat cinta kekasih liarnya yang menjanjikan suatu pertemuan gelap. Waktu itu aku dulu membuka dan membaca surat ini, kataku, Loma, jangan kau berkata sekotor itu. Akhirnya bagaimana sebetulnya aku tidak mengira bahwa Han Jian seperti apa yang dikatakan Loma, tak nyana setelah membaca surat itu, baru aku tahu bahwa surat itu memang surat cinta. Surat cinta sih sudah umum dan maklum, celakanya surat ini berisi rencana keji pula. Kalau betul surat itu begitu penting dan rahasia, pantasnya Han Jian menyimpannya secara rahasia. Kenapa bisa jatuh ke tangan Loma? Loma melanjutkan ceritanya, perempuan keparat itu bolak-balik membaca surat ini. Setiap kali membaca selalu tertawa lebar sambil menggumam, muslihat bagus, betul-betul muslihat bagus pada saat itulah, entah karena jejaku di luar jendela ketawan, tawanya mendadak berhenti, bentaknya, siapa di luar tahu-tahu dia menerobos keluar dari jendela. Aku mendekam di pojok tembok, bernapas pun tak berani. Tengah hatiku bingung dan khawatir bila diriku ketahuan, bagaimana baiknya? Melabrak serta membongkar kedoknya, atau mencari alasan lain mengelabinya? Belum sempat aku mengambil keputusan, mendadak terasa angin berkesiur, dia melesat lewat dari sampingku. Biasanya dia pura-pura tak pandai men silat, baru saat itu aku tahu gerak-geriknya ternyata begitu hebat. Di pojok tembok ada tumpukan batu sehingga pandangannya terhalang, tapi bila dia mau berhenti sejenak dan memeriksa dengan seksama pasti jejaku ketahuan. Tapi anehnya, dia seperti tidak curiga bila di pojok tembok ada orang menyembunyikan diri. Langsung dan meluncur ke gunung-gunungan di lengah kebon sana. Setibanya di atas gunung-gunungan dia celingukan sekian lama lalu menyelingap masuk ke gua gunung-gunungan memeriksa dengan teliti. Setelah tidak menemukan apa-apa, setelah keluar dia menggumam sendiri, apakah suara ingin menghembus daun? Aku salah mendengar. Ya, pasti aku terlalu banyak curiga dan was-was, tak mengilem ada orang lari secepat itu. Dari nada bicaranya, kedengarannya dia mendengar suatu suara yang mencurigakan atau menemukan jejak pejalan malam. Aku sendiri sedang memperhatikan gerak-geriknya, maka aku pun tidak tahu kalau ada orang lain. Hari kedua, seperti pagi biasanya aku membersihkan kamar tidurnya, ku dapati rak buku berbentakan. Sampai di sini Bohlecu memberikan keterangan tambahan, ayahku suka membaca. Koleksi bukunya amat banyak, jadi bukan hanya rak buku saja yang penuh bertumpuk buku, di atas lantai juga sering bertumpuk terbagai jenis buku. Aku ingin menata kembali buku-buku yang berserahkan itu, tapi dia bilang, buku milik Loya jangan disentuh, kau cukup menyapu lantai dan membersihkan meja saja. Waktu aku membersihkan belakang rak buku, mendadakku dapati di pinggir setumpukan buku-buku terdapat sebuah liang tikus, di mulut liang seperti ada secari kertas. Dilihat dari lipatannya, mirip selembar kertas surat. Aku tidak tahu apakah surat itu yang selama ini dibaca oleh dia. Di saat dia tidak menaruh perhatian aku memungut dan menyembunyikannya. Menurut dugaanku, mungkin sudah menjadi kehendak yang kuasa, sehingga perbuatan jahat dan musliat perempuan keparat itu terbongkar. Agaknya waktu malam itu dia mendengar suara orang di luar jendela, karena tergesa-gesa, dia menyelipkan surat itu di salah satu buku di atas rak buku. Di luar taunya kertas surat itu dibawa tikus keserangnya. Untung tikus hanya menggigit robek ujung lipatannya saja, tulisan di atas kertas masih utuh dan lengkap, sehuruf pun tidak kurang. Setelah mendengar cerita Loma, baru aku membuka lipatan surat itu serta membacanya. Baru aku tahu dan sadar, perempuan keparat ini jauh lebih jahat dari yang ku duga semula. Posisiku mungkin jauh lebih berbahaya dari apa yang dikhawatirkan oleh ayah. Sejauh ini dia bercerita, apa isi surat itu tetap tidak diceritakan oleh Boh Lecu. Kang Xianghun sudah tidak sabar lagi, segera dia bertanya, Boh Iih Yap, apa sih isi surat itu, bolehkah kau menjelaskannya? Dari tangan Kim Tiok Liu, Boh Lecu menerima balik surat itu, sorot matanya ditujukan kepadanya dan Lui Ting Chu. Tapi pandangan Kim Tiok Liu ditujukan kepada Tong Chin Chu, katanya, mohon tanya kepada Xianghun. Apakah di sini hadir pejabat pemerintah? Merah muka Tong Chin Chu, katanya, dari kalangan pemerintah kami hanya mengundang Wakil Komanden Gilim Kuna Ouyangya. Malam itu Ouyangya hilang secara misterius, aku percaya yang hadir sekarang tidak ada orang-orang dari pemerintahan, sebetulnya dia tahu kalau Hei Lanja sudah datang, sudah tentu dia tidak berani mengatakan. Lui Ting Chu berkata, urusan sudah terlanjur sejauh ini, umpama ada cakar alap-palap di sini, ku kira tak usah khawatir dan takut. Nona Boh katakan saja. Boh Le Chu meremas surat itu, katanya, ayah sudah meninggal 18 tahun, aku tak perlu takut bila orang banyak tahu tentang hal ini. Di masa hidupnya, ayah pernah menjadi anggota Laskar Rakyat yang secara rahasia menontang pemerintah. Dengan pemimpin Laskar Rakyat di Kilian San yaitu Tiok Siang Ho beliau adalah saudara angkat, punya hubungan erat dengan Yap Bohok A, pemimpin Laskar Rakyat di Juwan Chiok. Orang luar tiada yang tahu rahasia ini, tapi aku yakin Kim Tai Hiap tentu sudah tahu. Betul. Aku bisa menjadi saksi, kawan-kawan dari Laskar Rakyat sampai sekarang masih berterima kasih akan bantuan yang tak ter. Hingga besarnya dari ayahmu. Boh Le Chu berkata lebih lanjut, kaum Bulim hanya tahu bahwa ayahku seorang hartawan kaya raya, padahal seluruh harta benda itu bukan seluruhnya milik pribadinya, sebagian besar adalah Daino yang diperoleh dari berbagai pihak untuk moda usaha. Dengan kata lain, ayah berusaha mencari keuntungan untuk menyokong gerakan Laskar Rakyat. Ada satu bukti yang sudah nyata, tapi belum kau jelaskan, Tim Brung Kim Tiok Liu. Menurut apa yang ku tahu, setiap kali Laskar Rakyat kurang sandang pangan, tidak cuma sekali ayahmu mengeluarkan harta miliknya untuk menambal kekurangan itu. Boh Le Chu menjelaskan lebih lanjut, ada dua tugas saya dalam membantu gerakan Laskar Gerilia. Pertama adalah mendukung langsung, kedua menjadi kurir bagi setiap orang-orang gagah yang berjiwa patriot dalam perjalanan ke pangkalan lewat Biti. Karena itu dia dijuluki Xiao Beng Xiang. Orang luar hanya tahu dia berjiwa bajik dan royal, namun siapa tahu kalau dia bekerja untuk kepentingan rakyat jelata. Hartawan Bulim hanya untuk menutupi kedok utama gerakan ayah sehingga tugasnya bisa berjalan lancar. Semula dia mengira pihak pemerintah tidak akan curiga kepadanya, tak nyana kepala alap-palak musuh sudah tahu akan rahasianya, malah di sampingnya telah menanam Matumete. Sampai di sini dia mengacungkan surat di tangannya, serta menambahkan perlahan, Matumete di samping ayahku bukan lain adalah penerima surat ini, yaitu istri muda ayahku Honjian adanya. Setelah dia menikah dengan ayahku, emah terjadi kawalan ranfum yang dikirim ke pangkalan gerilya kena begal di tengah jalan. Selanjutnya terjadi pula beberapa pembegalan iringan ransum yang dikirim ayah ke pangkalan. Tidak sedikit orang-orang gagah yang gugur dalam menjalankan tugas. Tapi entah dengan care apa perempuan keparat itu mengelabui dan mengaburkan pandangan ayah, ternyata sedikitpun ayah tidak menaruh curiga kepadanya. Setelah dia merasakan sendiri akibat dan menjelang ajalnya, baru dia sadar akan kekejamannya. Tapi apakah ayah tahu kalau dia Matumete musuh? Aku pun tidak tahu. Karena saat itu ayah sudah tidak mampu dan tiada kesempatan menjelaskan langsung kepada aku. Bu Hlecu menyekir mata seraya menghela nafas, lalu melanjutkan, menjelang ajalnya, mungkin ayah sudah tahu kalau perempuan keparat itu adalah Matumete. Tapi dia pasti tidak tahu masih ada seorang Matumete lagi, Matumete yang lebih besar dengan peranan yang lebih membahayakan, karena Matumete ini adalah besannya. Wajah Tong Bin Cu pucat pasti seperti mayat, gumamnya, ku rasa peristiwa ini banyak yang patut dicurigai. Bu Hlecu tertawa dingin, katanya, apapula yang masih harus dicurigai? Bukankah Chiang Bun Su Hengmu sudah mengakui bahwa surat ini benar tulisan tangan Tong Hian Cu? Hanya berdasar sepucuk surat, ku rasa belum kuat untuk menuduhnya sebagai Matumete. Bukan mustahil ada orang yang meniru gaya tulisannya, begitu pandai ia meniru sehingga gaya tulisannya amat mirip hingga susah dibedakan kepalsuannya, demikian Tong Bing Cu. Bu Hlecu menyeringai dingin, jadi menurut katamu, aku telah memfitnah dia. Kapan aku pernah melihat gaya tulisan Tong Hian Cu? Loh mas seorang buta huruf, apa alasan dia mencari orang untuk meniru gaya tulisan TBNG Hian Cu? Jelas bahwa surat ini dia temukan di kamar Hian Jian, lalu apa pula yang harus dicurigai? Mulut Tong Bing Cu tertutup, tak berani buka suara lagi. Tong Chin Cu menghela napas panjang, katanya, mimpi pun tak pernah terbayang olahku bahwa Tong Hian Sute bisa melakukan perbuatan seperti itu. Lepas dari persoalan apakah ada orang memalsu gaya tulisannya, tapi dia memang patut dicurigai. Walaupun dia sudah mati sekian tahun, aku tetap akan membongkar kasus ini secara tuntas, sekarang dia hanya berusaha supaya dirinya tidak terlibat, mana berani membantu Tong Bing Cu. Bicara? Tapi mendengar dia berjanji membongkar perkara ini, orang banyak sudah merasa sebal dan hilang kepercayaan kepadanya. Lui Tin Cu berkata perlahan, tak perlu diusut atau dibongkar segala, silakan saja nona boh bicara, urusan pasti dapat dimengerti. Sekarang silakan kau jelaskan isi dari surat itu kepada hadirin. Maka boh lecu tarik suara, surat ini merupakan bukti bahwa Tong Hian Cu menyuruh Hon Jian menjadi matumete. Ternyata sejak lama dia sudah bersekongkol dengan pihak kerajaan. Tokoh-tokoh Laskar Gerilia yang pernah mampir ke rumahku semua dicatat dalam daftar hitam oleh Hon Jian lalu secara rahasia diserahkan kepada Tong Hian Cu. Di dalam suratnya ini, Tong Hian Cu memuji kerjanya yang teliti dan berhasil baik, supaya dia mengulur benang lebih panjang untuk mengail ikan lebih besar. Dia tidak setuju rencana Hon Jian yang akan meracun ayah terlebih dini. Belakangan Hon Jian salah paham, dia mengira surat ini jatuh di tangan ayah, maka dia buru-buru turun tangan, namun kejadian ini merupakan rangkaian kejadian yang lain. Dalam surat juga dibicarakan tentang diriku. Dia menganjurkan Hon Jian mendesak ayah supaya aku lekas menikah, bila aku sudah menjadi menantunya, urusan akan lebih mudah diselesaikan. Perempuan keparat itu pun lebih mudah memperdaya ayah. Hektometer, setelah membaca surat itu, baru aku sadar, pernikahan itu ternyata juga mengandung musliat, tak heran Hon Jian amat ngotot mendesak pernikahanku ini, padahal semula ayah tidak pernah menaruh perhatian kepada Holok. Sampai di sini, tanpa sadar dia melirik ke arah tangka H.U. Seng, lalu diam-diam menghela nafas. Ternyata cita-cita ayahnya semula hendak menjodohkan puterinya dengan tangka H.U. Seng. Orang banyak merinding setelah mendengar kisah panjang ini, baru sekarang mereka paham kenapa nona bohjib telang kedudukannya serba sulit dan berbahaya setelah melihat surat itu. Ternyata posisinya memang jauh lebih buruk dari yang diduganya semula. Ayahnya sudah terbunuh, di rumah jelas tidak akan hidup. Dalam suasana cemas, kalau menikah berarti harus hidup di rumah musuh besar. Kim Tio Kliw yang sejak tadi jarang bicara mendadak berkata, nona boh, banyak terima kasih akan bantuanmu, kau telah membongkar teka-teki yang tersetubung mi, kini biarlah aku pun memberitahu satu hal kepadamu. Bicara terus terang, para sahabat dari laskar rakyat juga sudah menaruh curiga, bahwa di dalam ruahmu kemungkinan ada metu-metu musuh, sayang sukar diketahui iap pamet-metu yang memegang peranan penting ini. Beruntun terjadi peristiwa di luar dugaan, akhirnya disadari oleh iuia kawan, semua yang ditimpa musibah adalah kawan-kawan yang pernah mampir ke rumahmu, di tamli ihransum dirampas, maka orang tanda tanya eming semakin curiga. Suatu ketika, Tio Ksiang Hu memanggil Yap Bok Hoa untuk membicarakan hal ini secara rahasia, aku pun hadir dalam pembicaraan itu. Terhadap ayahmu semua orang menaruh kepercayaan seratus persen, tapi untuk bertindak secara hati-hati, mereka memutuskan untuk tetap mengelabdobi ayahmu, di luar tahu ayahmu mereka melakukan penyelidikan. Bila penyelidikan berhasil dengan baik, baru ayahmu akan diberitahu. Untuk ini Tio Ksiang Hu mengundang seorang temannya, minta dia membantu menyelidiki perkara ini, orang ini juga teman baikku, aku sudah mendapat persetujuannya hari ini boleh memberitahu kepada para hadirin. Dia bukan lain adalah maling sakti nomor satu sejagat yaitu KWIHW Etiu. Boh Lecu mengangguk paham, katanya, Oh, pantas, malam itu, Hang Ji yang keparat itu mendengar ada orang di luar, kiranya dia yang bertandang ke rumahku. Orang itu pasti KWIHW Etiu bukan? Kim Tio Kliu mengangguk, katanya, Betul, hari itu ayahmu masuk kota dan bermalam di sana, itu pun rencana yang diatur KWIHW Etiu, dialah yang menyuruh teman ayahmu memanggilnya untuk melakukan suatu perjalanan luar kota. Malam itu KWIHW Etiu datang ke rumahmu, walau ginkangnya waktu itu tidak sesempurna sekarang tapi dalam bulim kepandainya sudah termasuk kelas tinggi, tak nyana jejaknya tetap ketahuan oleh Hong Jian. Begitu Hong Jian mengejar keluar, terpaksa dia menyingkir. Malam itu tidak banyak yang dia peroleh, hanya tahu siangnya ada orang mengirim surat kepada Hong Jian. Dia pun mendengar tahu Hong Jian yang ganjil, tapi tidak mendengar gumaman yang dikatakan. Dari pembantu rumah tangga keluarga mu dia mendapat tahu bahwa keluarga orang tua Hong Jian mengiring orang mengantar surat, orang itu sudah tentu tak bisa dibandingkan dengan Loma, jelas mereka percaya apa yang dikatakan majikan perempuannya, mimpi pun mereka tidak mengira kalau majikannya berbohong. Beberapa hal itu memang patut dicurigai, tapi KWIHW Etio belum berani memastikan bahwa Bohu Jin adalah matemata. Dia pun tidak tahu, mungkin tak pernah menduga, bahwa tokoh Kong Tongpei seperti Tong Hian Chu, besan dari Boh Tai Hiap ternyata juga seorang matemata. Terpaksa hari kedua, dia meninggalkan Biti, pulang dulu ke Pilian San, apa yang dilihat dan didengarnya dialaporkan kepada Tio Chiang Hu. Lalu berunding lebih lanjut, langkah apa yang harus mereka lakukan. Tak nyana beberapa hari kemudian setelah dia pulang ke Pilian San, berita kematian Boh Tai Hiap secara mendadak tersiar sampai di sana. Tak lama kemudian Holok datang menjemput calon istrinya, di tengah jalan mengalami musibah pula, mempelai perempuan lenyap, mempelai laki-laki terbunuh secara aneh. Lebih lanjut Kim Tio Kliu berkata, kalau kita rangkai beberapa kasus serba aneh ini menjadi satu, mau tidak mau timbul kecurigaanku, apakah kasus satu dengan yang lain itu tiada hubungannya? Oleh karena itu, meski seluruh murid-murid Kong Tongpei menuduh Tan Kha Useng sebagai murid pengkhianat, sebagai pembunuh, sementara Tan Kha Useng tutup mulut, tapi aku percaya bahwa dalam peristiwa ini dia tidak berdosa. Di samping itu, selama 18 tahun ini KWIHW Etio juga tetap menyelidiki peristiwa ini, sayang sekali banyak tenaga pikiran telah terbuang namun belum berhasil dan menyingkap tabir rahasia ini. Akan tetapi walau kasus ini belum terbongkar, namun penyelidikan menunjukkan kemajuan ke titik terang. Titik terang ini dapat membuktikan analisaku bahwa Tan Kha Useng tidak berdosa. Hektometer, karena itulah aku tidak peduli bila orang nanti menuduh aku pilih kasih, di dalam persoalan ini aku memelatan Kha Useng. Akhir katanya dia tujukan kepada Tong Chin Chu dan Tong Bing Chu. Sebagai Chiang Bun Kong Tong Pei, merah pada muka Tong Chin Chu. Kecuali kaget, malu dan serba runyam, keadaan Tong Bing Chu lebih menyedihkan, dia lebih panik dan ngeri dibanding Seng Su Heng. Tadi Kim Tio Kliu sudah menyatakan selama 18 tahun ini KWIHW Etio terus menyelidiki peristiwa ini, malah sudah menemukan banyak titik terang untuk membongkar kasus gelap ini. Titik terang itu mencakup bahan keterangan apa saja? Sesuai keterangan Khiat Hang atau ada penemuan lain? Sejauh ini, kesaksian Boh Le Chu belum menyinggung dirinya, kalau dilanjutkan mungkin melibatkan dirinya. Agaknya Lui Ting Chu sudah tertarik oleh sikap dan mimik Tong Bing Chu yang kelihatan gelisah dan tidak tenang, lalu katanya dengan nada mengandung arti, Hektometer, sungguh mimpi pun tak pernah aku berpikir Tong Hian Chu dari perguruan kalian ternyata bersekongkol dengan pihak kerajaan, Matu Matu yang membunuh orang-orang sebangsanya sendiri. Semoga tiada persoalan atau kejadian lain yang lebih menggeriskan lagi. Nona Boh, menilai posisimu yang amat berbahaya waktu itu, sungguh patut dipuji bahwa kau bisa menghadapinya dengan tabah. Silakan lanjutkan ceritamu. Boh Le Chu berkata lebih lanjut, sayang sekali ayah terlalu percaya oleh hasutan perempuan keparat itu. Sebetulnya dia punya kesempatan melihat surat ini, namun lantaran percaya kepada istri mudanya, sehingga Loma yang setia kepadanya malah dicaci makinya, maka surat ini pun tak berani ditunjukkan kepadanya. Setelah mendapatkan surat itu, setelah berusaha, Loma mendapat kesempatan yang baik berhadapan langsung dengan Bohit Heng di kamar bukunya. Surat ini dia simpan dalam lengan baju dan pergi menemui ayah. Dia butau ruf, tidak tahu apa isi surat itu, di samping khawatir dugaannya meleset. Secara diam-diam dia mengambil surat itu, perbuatannya ini menurut hukum keluarga dianggap melanggar tata tertib, kalau langsung diserahkan dia khawatir mendapat kemarahan dari sang majikan. Maka dia lebih dulu memancing sikap dan mendengar nada pembicaraan ayah. Dikatakan kemarin ada orang datang memberi surat kepada Han Jian, dituturkan pula dia mendengar suara tawa aneh Han Jian setelah membaca surat itu. Dia bertanya kepada majikan apa melihat juga surat itu, malah dia pun memberi saran bila kelak ada orang mengantar surat lagi, apa perlu diterima dan disimpan dulu supaya langsung diserahkan kepada majikan untuk diperiksa. Tak nyana mendengar laporannya, Bohit Heng bergelak tawa malah, dikatakan bahwa dia sudah pikun dan linglung. Setelah tertawa sikapnya berubah keren serta mencaci Loma, kalau tidak mengingat kau adalah inangnya ibu Boh Lecu dulu, kau berani menaruh kecurigaan terhadap majikan baru, kau bisa kupecat dari rumah ini. Boh Lecu melanjutkan, sungguh kasihan, kesetiaan Loma justru mendapat imbalan tak sepantasnya dari ayah. Karena dicaci maki, Loma ketakutan dan tak berani menyerahkan surat itu. Pernah juga timbul keinginannya hendak mengembalikan surat itu di tempat semula, untung tidak dia lakukan namun memutuskan untuk menyimpannya dan diserahkan kepadaku. Airh, tak nyana dua hari kemudian, begitu pulang ayahku lantas mendapat celaka. Loma belum sempat menemuiku seorang diri, malah aku yang mencarinya. Setelah melihat surat ini, aku makin kebingungan tak tahu. Bagaimana harus berbuat? Aku berunding dengan Loma, walau dia buta uruf, tapi dalam menghadapi persoalan justru jauh lebih tebah dan berpengalaman. Dia bilang, Sio Chia, betapapun kau tidak boleh punya sikap, tindak tanduk dan mimik yang menunjukkan bahwa kau menaruh dendam kepada perempuan jalan itu. Jikalau dia memaksa kau segera menikah, kau menurut saja, tipu dibalas tipu, kau boleh berangkat ke rumah keluarga kau lebih dulu. Aku amat kaget dan marah, kataku, mana mungkin aku menikah dengan musuh besar. Loma bilang, siapa yang menyuruh kau menikah dengan musuh, maksudku supaya lolos dari mulut harimau lebih dulu. Perempuan Sundal itu amat keji, kau dan aku jelas bukan tandingannya, malah pandai bermain sandiwara, kemungkinan sedikit banyak dia sudah menaruh curiga terhadapmu. Jikalau dia menyuruh kau menikah dan tidak tunduk akan perintahnya, maka dia akan menduga bahwa kau sudah tahu rahasianya apa dia tidak akan segera bertindak keji terhadapmu. Aku jadi sadar, betul, aku akan pura-pura tunduk perintahnya, membebaskan diri dari belenggu perempuan jalan itu, di tengah jalan melarikan diri, Loma bilang, belum tentu harus melarikan diri. Dari ayahmu pernah aku mendengar, katanya Chiang Bun Jin Kong Tong Pei Tong Biao Chin Jin orangnya baik, jujur dan bijaksana. Karena menghargai Tong Biao Chin Jin maka dia mau menikahkan kau dengan anak murid Kong Tong Pei. Setiba di Kong Tong San kau boleh berusaha menemui dia dan membongkar muslihat ini di hadapannya, aku bilang, mungkin Tong Biao Chin Jin tidak mau percaya omonganku, Loma berkata, tiba saatnya kau boleh bekerja menurut keadaan. Umpama jalan ini tidak bisa dilaksanakan, kau masih punya Caroline. Walau aku tidak pernah bersekolah tapi aku tahu, menurut adat, orang yang tertimpa kesusahan harus berkabung selama tiga tahun. Dengan alasan berkabung ini kau bisa menolak pernikahanmu dilaksanakan dalam waktu dekat. Apa yang dipikirkan Loma dan bahan yang diberikan kepadaku memang serba lengkap, maka aku memutuskan bertindak menurut pesannya. Sesuai dugaan, tak lama setelah penguburan selesai, Hang Jian lantas mendesak keluarga Ho untuk segera menyambut membelai perempuan. Hal ini memang rencana Tong Hian Chu, sudah tentu cepat sekali mereka sudah memperoleh jawaban. Lalu ditentukan Holok sendiri yang akan datang menjemput. Tapi sebelumnya juga sudah dibicarakan, hanya menjemput aku ke rumah keluarga Ho, dengan alasan keluarga Ho akan menjaga aku sebagai putri sebatang Kera yang sudah yatim piatu ini. Setelah aku berada di rumah keluarga Ho, kelak gampang mencari hari dan tanggal yang baik untuk melangsungkan upacara nikah. Janji mereka memang serba muluk, sehingga sana keluarga merasakan betapa bijaksana ibu tiriku. Aku sudah punya keputusan sendiri. Meski ada beberapa jalan Kera dapatku tempuh, namun aku sudah memutuskan untuk melarikan diri di tengah jalan, membatalkan rencana semula untuk menemui Tong Biao Chin Jin dan membongkar rahasia muslihat ini. Rasa benciku terhadap musuh keluarga sudah merasuk, meski hubunganku dengan Holok memang terbatas sebagai calon suami saja, namun rasa dendamku terhadapnya tak terlukiskan dengan kata-kata. Setelah rencana kami atur, di saat menunggu kedatangan Holok itu, sebuah peristiwa lain telah terjadi. Peristiwa ini baru menyangkut tah K.H.U. Seng. Perkara makin jelas, kini hadirin sudah percaya dan yakin bahwa tan K.H.U. Seng terfitnah dalam kasus ini. Tapi peranan apa yang dilakukan tan K.H.U. Seng dalam kasus ini, orang banyak masih belum jelas. Maka mendengar Bohlecu Seng Primadona mulai membicarakan tan K.H.U. Seng, maka orang-orang menaruh perhatian, dari cerita inilah mereka akan memperoleh jawaban, kenapa tan K.H.U. Seng tidak mau membelah diri meski di fitnah dan tidak mau memberi penjelasan apapun. Bohlecu beristirahat sejenak, lalu katanya lebih lanjut, tiga hari sebelum Holok datang menyambutku, orang yang tempoh hari datang mengirim surat terakhir itu datang lagi. Tapi kali ini dia tidak bisa bertemu dengan Honjian. Sebelum dia menginjakan kakinya di depan rumahku, dia sudah dicegat dan menjadi tawanan loma. Sepenuh hati lama berpikir dan bekerja demi keselamatanku, dia khawatir keluarga Ho punya muslihat kejihendak membuatku masuk jaring, maka beberapa saat menjelang keluarga Ho datang menjemputku, sengaja dia mondar mendir di mulut gunung, jalan yang pasti dilewati kalau menuju ke rumahku. Dia ingin mencari kesempatan untuk membekuk utusan Tong Hian Chu. Apa yang dikhawatirkan ternyata bukan angan-angan kosong belaka. Hari itu apa yang dia tunggu akhirnya datang. Langsung loma menyambut orang itu dan katanya, majikan mengutusku kemari menyambut kedatanganmu. Tempo hari kedatanganmu membuat Syosya curiga, maka beliau bilang tidak enak menerimamu di rumah. Aku tahu kau bukan orang dari keluarganya, kau urusan Tong Hian Chu benar tidak? Orang itu ragu-ragu katanya, apa majikan sudah menjelaskan kepada mu loma tertawa katanya, kalau majikan tidak memberi tahu dari mana aku tahu asal usulmu. Majikan berpesan supaya kau serahkan saja surat itu kepadaku. Orang itu kelihatan bimbang, lalu mencari tahu apa hubungan loma dengan honjian. Loma tahu kalau banyak bicara rahasianya bisa terbongkar, maka dia bersikap tegas katanya, kau tak usah banyak tanya, aku pun takkan menjelaskan kepadamu. Jikalau kau masih tidak percaya, aku bisa memberi tahu satu rahasia kepadamu. Lalu dia menjelaskan sedikit rahasia surat yang diakirim tempoh hari, terpaksa orang itu percaya kepadanya. Maka setengah berbisik orang itu berkata, yang ku bawa hari ini adalah pesan lisan, harus dijaga rahasianya, pantang diketahui orang lain, maka dia bawa loma menyelinap ke dalam hutan. Di tengah hutan lebat baru orang itu memberi tahu kepada lo yang pesan apa yang dia bawa. Secara diam-diam Tong Hian Chu dan anaknya sudah mengundang bantuan, di tengah jalan siap membunuh Tan Kha Useng, namun mereka juga berjaga bila rencana ini gagal, maka honjian diminta bantuannya. Untuk menghindari kecurigaan, menurut rencana honjian semula, setelah aku dijemput keluarga, hodhia akan mencari alasan pulang ke rumah orang tuanya, setelah berselang beberapa lama baru akan berbulan madu, dengan Tong Hian Chu. Tapi Tong Hian Chu tidak setuju akan rencananya ini. Dia minta kepada honjian sebagai ibu tirinya mengantarkan anak tirinya sehingga sampai di rumah besannya, ini untuk menjaga bila Tan Kha Useng tak berberhasil dibunuh oleh bantuan yang diundang, dia masih bisa membantu dengan racunnya. Mereka yakin Tan Kha Useng takkan menduga dan siaga terhadap tindakannya. Loma melenggong sejenak, lalu bertanya, kenapa kau mencelakai Tan Kha Useng orang itu seperti tertegun, katanya, apakah kau belum tahu untung dia belum sadar kalau Loma menipu dirinya, akhirnya dia menjelaskan persoalannya. Hadirin sudah mereka dalam hati rahasia apa yang akan dikatakan, tapi setelah mendengar sendiri dari mempelai perempuan yang dahulu tersangkut sendiri dalam kasus ini mau tidak mau hadirin amat kaget dan berdebar-debar. Terdengar Boh Lecu meneruskan kisahnya, orang itu tetap tidak mengira kalau Loma sedang mengorek keterangannya, setelah bimbang sebentar, akhirnya dia memberitahu. Orang itu berkata, kalau kau sudah tahu kenapa majikanmu membunuh Bohit Heng, pantasnya juga maklum kenapa Tong Hian Chu ayah dan anak hendak membunuh Tan Kha Useng. Loma terkejut, tanyanya, jadi secara rahasia Tan Kha Useng juga menjadi anggota Laskar Gerilia? Orang itu berkata, apakah dia sudah menjadi anggota? Kami tidak tahu. Tapi kami sudah tahu dia punya banyak kawan dari Laskar Gerilia. Jikalau dia menjadi Chiang Bun Kong Tong Pei, umpama tidak berani menentang pemerintah kerajaan secara terang-terangan, betapapun akan merugikan kepentingan kerajaan. Kau harus tahu Holok dan Tan. Kha Useng dijuluki Kong Tong Siang Siu, Chiang Bun Jin yang akan datang kalau tidak jatuh ke tangan Tan Kha Useng pasti Holok. Kalau Tan Kha Useng tidak disingkirkan, mana mungkin Holok bisa hidup tenteram? Loma bertanya lebih lanjut, memangnya kenapa kalau Holok yang menjadi Chiang Bun? Orang itu tertawa akan kebodohan Loma, katanya, masih harus tanya, sudah tentu bekerja demi kepentingan pemerintah kerajaan. Loma bertanya lagi, tadi kau bilang Holok sudah mengundang bantuan, siapa yang diundang? Orang itu menjawab, ah, kenapa kau ingin tahu rahasia ini Loma menjawab, aku mewakili majikan. Jikalau bantuan itu berkepandaian tinggi, beliau tentu lebih lega. Bila usahanya gagal. Dengan datangnya bantuan lihai, berarti Tan Kha Useng tetap dapat diatasi. Kalau sebaliknya, aku jadi khawatir majikan bisa terluka oleh pedang Tan Kha Useng. Pernah aku dengar Kiam Hoa Tan Kha Useng kabarnya nomor 1 atau 2 di dalam Kong Tong Pei. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.